Presiden Joko Widodo resmi mencabut larangan ekspor crude palm oil atau CPO yang nantinya pembukaan ekspor akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Ditemui usai rapat Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan, Pencabutan larangan ekspor crude palm oil atau CPO merupakan solusi dari pemerintah dalam mengambil keputusan dalam menyelamatkan petani sawit karena sebelumnya ada pelarangan ekspor CPO yang dapat merugikan petani. Dugaan kami di Komisi 6 bahwa peta pengusaha oligarki ini melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Makanya di saat pemerintah Presiden Jokowi berpidato tanggal 22 akan melakukan larangan ekspor tanggal 28, harga TBS itu kan sudah turun. Lalu tanggal 28 sudah mulai harga itu turun sampai Rp800-900, paling tinggi Rp1.300 harga jualnya. Makanya pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 6 DPR RI lainnya, Rudi Hartono Bangun. Menurutnya, penghutan pajak ekspor CPO dari dicabutnya larangan ekspor CPO dapat mengefektifkan anggaran dalam pendapatan negara. Dan juga pendapatan negara dengan sendirinya penghutan pajak CPO itu seperti disampaikan oleh Dirjen dan Ibu Menteri, terliunan yang akan diambil dari perolehan penghutan pajak CPO, ekspor CPO gitu. Itu salah satu sisi dari masyarakat dan dari pendapatan pajak negara.